Ratusan warga dengan teliti terlihat melipat satu persatu surat suara di gudang logistik KPU Banjarmasin. Surat suara yang mulai dilipat ini berupa surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Total warga yang terlibat berjumlah 152 orang yang akan dibagi menjadi 2 sip untuk menampungkan 2 juta lembar lebih dan nantinya akan dibagikan ke seluruh TPS di Banjarmasin. Ketua KPU Banjarmasin, Lusnailah mengatakan pelipatan ini harus dilakukan dengan teliti sesuai dengan arahan dari KPU dan ditarget rampung dalam 15 hari ke depan. Ini disaksikan oleh Prawadu, oleh pihak, Polrestal, dari masing-masing timur, mungkin juga dari Kaujinim, dan dari berbagai pihak yang hadir menyaksikan pembukaan box pertama untuk semua jenis surat suara. Sekaligus ada seremonial tadi dimonstrasi cara perlipatan kepada para pelipatan yang sudah dihadir di gudang ini. Untuk jenis surat suara yang pertama kali dilipat itu kita agendakan yang presiden-wakil presiden. Jadi nanti kalau sudah selesai dalam target kami 3 hari untuk melipatkan surat suara yang pertama kali itu dibandingkan dengan yang BPD. Yang BPD RI, demikian selanjutnya seterusnya masing-masing jenis suara kami melipatkan waktunya 3 hari. Sementara itu, proses pelipatan dijaga dengan ketat oleh pihak kepolisian beserta KPU dan melarang para petugas pelipat surat suara untuk tidak membawa tas, handphone ke dalam lokasi kerja atau lokasi pelipatan surat suara. Ade Anwar, Duta TV, Banjarmasin